Hai ini dulu aja ya misalnya yang tadi struktur yang ini masih sama dengan yang tadi ini empat meter tiga meter gitu ya misalnya yang ditanya delta C tapi yang horizontal ya sama dengan berapa titik C ini selain turun maksudnya ini pindah ke kiri atau ke kanan dan itu yang ingin dicari kalau dengan prinsip kegekalan energi tidak akan bisa karena gaya P ini tidak bisa nih kerjanya untuk yang arah horizontal tapi dengan kastiliano bisa delta C horizontal itu berdasarkan formulanya kastiliano adalah gaya batang dikalikan dengan turunan gaya batang dikalikan l dibagi dengan k ini kalau batangnya banyaknya harus pakai sikmanya karena itu seluruh struktur selalu ya biasanya ada sikmanya disini karena batangnya biasanya lebih dari satu pertama yang kita lakukan adalah nyari n ini sama seperti tadi dan sudah tadi sudah kita dapatkan NAC nya masih ingat NAC minus 1,33 P tadi kalau tidak salah NBC nya C nya 1,67 P NAB nya 0 tadi ya ini sudah kita hitung tadi karena gaya nya masih gaya yang sama karena yang ditanya horizontal perpindahan horizontal do N do P ini bukan turunan dari N ini terhadap P yang ini karena ini P ini P gaya yang bekerja P ini kalau dilihat formulanya sudah terhapus saya tuliskan lagi aja biar ingat disini delta I itu adalah do U do P I jadi diturunkannya harus terhadap gaya yang searah dengan perpindahan yang kita inginkan kalau mau cari perpindahan horizontal maka di C itu harus dipasang gaya horizontal jadi saya pasang gaya horizontal jadi saya pasang gaya horizontal ini ini begini B C karena yang ditanya perpindahan horizontal kita pasang gaya horizontal disini ini P yang berbeda dengan yang disana ya ini ini beban ya yang bisa diganti dengan angka berapa saja sedangkan ini P ya P kita gunakan untuk hanya untuk mencari perpindahan horizontal nah P nya ini delta nya horizontal C sudah pas ya jadi nanti do N do P nya diambil dari yang ini artinya kita harus cari gaya dawang akibat P ini kadang-kadang ini mau diturunkan ya jadi kalau gaya P seperti ini keseimbangan titik C bilang kalau nya ada satu lagi kalau saya tinjau keseimbangan titik P ini ada gaya P ini ada N AC dan ada N BC dapatnya apa nih siapalah yang mau bicara NAC sama dengan dan NDC sama dengan ada yang mau ngomong tadi yang paling gampang yang mana diantara dua ini yang paling gampang itu artinya yang 0 lah mestinya yang mana NAC P nya kan pasti ada jadi ini pasti mengimbangi yang ini BC nya sendiri ya BC BC nya harusnya 0 gitu kan AC nya jadi seimbang ini P nya kesana ini P nya kesini juga ini sudah tidak ada nah ini yang kita menurunkan terhadap P jadi kita cari NAC do P sama dengan kalau ininya P jadi turunannya 1 ini do NBC do P 0 setunya lagi yang sebelah sini ini tetap 0 karena kan gayanya kan horizontal saja NAB nya tetap 0 jadi do NAB nya perundang NAB terhadap P yang ini juga 0 jadi yang ada nilainya cuma yang ini nah ini yang kita gunakan ke formula Castigliano ini jadi ini kalau saya teruskan isinya adalah AC nya minus 1,33P ini untuk AC do NAC per do P nya ini 1 turunannya AC itu panjangnya 4 dibagi EA ditambah yang dari BC yang ininya ada sih minus 1,67P tapi turunan BC terhadap P nya 0 jadi ini kali 0 per EA ini panjangnya 5 ini juga ini malah dua-duanya 0 ininya 0 ini juga 0 bagi EA AB panjangnya 3 jadi hanya yang ini 4 kali 1,33 belum 4 per 3 16 per 3 16 P per 3 EA tandanya ini ada minus ada minus disini oke jadi ini adalah perpindahan titik C pindahnya minus minus itu artinya berlawanan dengan arah P yang tadi dipasang ini P nya kita kan kalau horizontal Anda boleh pasang ke kanan atau ke kiri jadi ini bebas karena yang ditanya horizontal karena ini kita pasang ke kanan hasilnya negatif artinya delta C nya adalah minus 16P ke 3 EA arahnya ke kiri oke begitu Pak instruksi Pak ya yang NPC sama dengan 0 ini kenapa gak pakai yang 1,67P Pak yang sebelah kiri ini kan yang ini 0 ini ada batasnya ini ini adalah gaya dalam akibat gaya luar gaya yang bekerja N yang ini jadi gaya yang bekerja yang ini sebenarnya kan yang P 1,67 nya kita pasang disini jadi untuk AC kita pasang disini minus 1,33 untuk NBC nilainya minus 1,67 N nya ini kan N N ini N nya AB EAC ini BC ini AB jadi ini adalah gaya gaya dalam akibat beban semua beban yang bekerja kalau gaya nya banyak juga gak apa-apa anda ngitungnya kan sekali aja walaupun gaya nya banyak ini gaya dalam akibat beban kalau yang momen ada tadi momen udah kakus ya momen tulisnya kecil sekali kalau yang untuk momen itu tadi bentuknya bukan sigma tapi integral M kalikan dot M dot P per E DX yang ini juga sama ini momen akibat gaya yang bekerja jadi ini hitung aja gaya dalamnya nih yang ini juga hitung aja jadi yang 1,67 itu taruhnya disini yang diturunkan yang diturunkan itu adalah gaya dalam akibat gaya satu buah gaya P saja yang oleh Castiel Liano bilang gaya P nya taruh dimana dimana perpindahannya yang kita ingin hitung saya mau ngitung perpindahan horizontal di titik C maka pasang gaya P nya horizontal di C kalau ini misalnya ini saya ganti bukan P lah ini 50 kilometer misalnya ya anti levelnya Anda bisa ngitung M nya kan 50 kali X itu ya momennya minus 50 kali X lalu pertanyaannya misalnya berapa perpindahan di titik ini titik ini tuh delta nya sama dengan berapa misalnya terlalu jauh ya terlalu ke kanan ya bisa buat sebar ke kanan lagi ini oh 50 nya juga ini masih kelihatan 50 nya atau gak kelihatan misalnya ketutupan sama ini oh iya udah gak kelihatan ya saya geser dulu deh mana ya yang bisa dihapus ini aja lah ini ini dari sini kita dapatkan M ya namanya tur nya minus 50 sama dengan minus 50 X ke kanan karena ingin cari delta disini maka kita taruh P disitu ini dipasang kenapa karena ingin mencari perpindahan disini kalau mau cari perpindahan tempat lain P nya pindah ke tempat lain nah akibat P ini cari lagi M nya tapi akibat P nya saja ya akibat beban luarnya sudah tidak ada ini yang diturunkan menjadi do M do P disini ya yang ini momennya hanya akibat gaya P diturunkan terhadap P itu ini juga demikian dari yang ini 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 juga hanya akibat gaya P saja P yang kita pasang untuk mencari ini 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 akibat beban yang bekerja semua beban yang bekerja ini akibat gaya P yang satu ini saja begitu ini momen juga begitu ini momen lentur akibat seluruh beban yang bekerja kalau ini momen lentur akibat satu gaya P ini saja P nya dimana ya dimana perpindahan ingin kita cari ada lagi yang mau ya pencet space aja kalau mau bicara pencet space nanti pas dilepas lagi jadi bisu lagi cukup jelas atau bagaimana jadi yang ini 1,33 1,67 dan 0 ini memang gaya batang dari struktur ini akibat beban yang bekerja bebannya P kebetulan sedangkan angka 1 0 dan 0 ini adalah turunan dari gaya-gaya batangnya tapi akibat gaya P ini karena P nya saya pasang horizontal agar bisa lebih jelas mungkin pakai nombor ini tapi strukturnya tidak boleh yang susah-susah biar terlalu yang susah-susah untuk PR sejati terima kasih